Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan BNN melaksanakan tes urin kepada 60 anggota Panwas Cam yang telah dinyatakan lolos seleksi. Tes urin ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Nganjuk di Jalan Derbojoyo, Kelurahan Payaman, Kecombatan Nganjuk, Senin 31 Oktober 2022. Menurut Ketua Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Abdul Syukur Junaidi, tes urin ini merupakan lanjutan dari proses rekrutmen Panwas Cam yang wajib dipenuhi sebagai bukti bahwa anggota yang lolos seleksi bebas dari narkoba. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas sebagai Panwas Cam dengan baik. Ini merupakan lanjutan dari proses rekrutmen. Kenapa keterangan narkoba ini kita letakkan setelah kelulusan. Karena itu berkenaan dengan biaya. Karena tes kesehatan rohani dan narkoba itu kan menimbulkan biaya untuk peserta. Jadi yang harus ikut itu memang kita khususkan bagi mereka yang sudah diterima. Sementara itu Muhammad Zain Asrofi, salah satu Panwas Cam, mengatakan pelaksanaan tes urin berlangsung sangat cepat. Dari 60 Panwas Cam yang mengikuti tes urin tersebut seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. Ini tadi sedang ada tes urin untuk mengetahui tes narkobaan itu loh mas. Tes urin itu diberuntakan untuk apa? Sebagai prasyarat untuk menjadi Panwas Cam. Kenapa mas tertarik menjadi Panwas Cam? Dapat pengalaman mungkin, tambah ilmu juga. Dan tambah teman-teman baru. Kan ada kawan-kawan, kita bisa mengenal kawan-kawan di seluruh kecamatan Sengganjuk.